Intro Informasi pendidikan kembali lagi hadir untuk Anda bersama saya, Larasatino Rahma Pemirsa, ada yang baru dalam pengelolaan berita di televisi edukasi Kini kami hadir dengan segmen kabar daerah yang memberikan informasi langsung dari kontributor di beberapa daerah di Indonesia Dalam menjaring berita-berita daerah kami menggunakan aplikasi Sister Jarita Sistem terpadu penjaringan dan pengelolaan berita Berikut ini beberapa hasil kontribusi video berita yang kami rangkum dalam kabar daerah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohajir Effendi menegaskan istilah full day school Yang telah menimbulkan berbagai pengertian hingga menjual polemik di masyarakat kini tidak lagi dipergunakan Sebagai gantinya, pemerintah mengusung program penguatan pendidikan karakter Dalam forum ilmiah bersama guru besar Universitas Negeri Malang Mendikbud Mohajir Effendi menyatakan Nama program penguatan pendidikan karakter sesuai dengan ruh dalam program Yakni menguatkan pendidikan karakter, mendapat perhatian lebih baik Yakni menguatkan pendidikan karakter bagi siswa Dalam program ini, penanaman nasionalisme dan keterampilan siswa di bidang non-akademis Akan lebih ditingkatkan, seperti dalam bidang agama, seni, dan olahraga Jadi namanya itu P3K, program penguatan pendidikan karakter Jadi itu untuk memenuhi platform dari Pak Presiden Sesuai dengan janji kampanye yang beliau Termasuk juga kemudian direalisasi dalam bentuk platform nawacita Yaitu pendidikan karakter itu memiliki posisi yang sangat penting Terutama pada level pendidikan dasar Yaitu pada SD dan SMP Secara proporsional, disebut secara tegas Yaitu 70% untuk tingkat SD dan 60% untuk SMP Yaitu kemudian kita implementasikan, kita realisasikan Dalam bentuk program penguatan pendidikan karakter Yang kemudian sering disebut full day school itu Jadi sebetulnya bukan full day schoolnya yang penting Tapi program penguatan karakter itu Dari Surabaya, Fatma Hanes melaporkan untuk kabar daerah Televisi Edukasi Radio Edukasi adalah salah satu produk dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan di Yogyakarta Produk unggulan ini menyajikan komposisi acara siaran pendidikan baik formal maupun non-formal Salah satunya adalah siaran pendidikan anak usia dini Nurlila Hidayati, Kepala Sekolah Paut Terpadu Mutiara mengatakan Pihaknya menyambut positif adanya siaran paut di Radio Edukasi ini Kami merasa senang sekali mendapatkan penawaran untuk melakukan rekaman di Radio Edukasi hari ini Dan ini sebuah kesempatan yang luar biasa kepada kami untuk memberikan, memperkenalkan diri kepada masyarakat ini Kepala BPM RPK Aristo Rahadi mengatakan Pemberian fasilitas untuk siaran paut bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada TK atau paut di seluruh daerah istimewa Yogyakarta Dalam mengisi konten-konten pendidikan melalui siaran di Radio Edukasi Hal ini sekaligus digunakan sebagai media sosialisasi Sesuai dengan tusi kita bagi pengembangan media radio pendidikan dan kebudayaan Itu salah satu tusi kita memang memberikan fasilitasi atau layanan kepada user Dan user kita itu salah satunya memang masyarakat pendidikan di paut gitu Jadi itu memang tugasnya bagi pengembangan media pendidikan dan kebudayaan Membelikan fasilitasi dan bisa memanfaatkan layanan berupa pemanfaatan sarana siaran radio edukasi Yang kedua dari pihak kita sendiri sebenarnya kita memang ingin melibatkan langsung kepada user Dalam hal ini adalah pemanfaat siaran radio edukasi dan itu salah satunya adalah anak-anak TK Jadi agar mereka bisa ikut terlibat dalam memproduksi konten-konten yang bernuansa pendidikan dan kebudayaan Dari Yogyakarta, Sari melaporkan untuk kabar daerah televisi edukasi Benteng Frederburg gencarkan program untuk menarik perhatian wisatawan terhadap museum khususnya anak-anak Program yang dimaksud merupakan program yang bersinggungan langsung dengan anak Salah satunya adalah penerapan permainan keliling museum Yaitu program layaknya mencari jejak dalam museum Yang menggunakan aplikasi bernama Aristotel Aplikasi ini dapat digunakan sebagai scanner barcode pada benda koleksi Selain itu juga terdapat acara kebudayaan yang terselenggara rutin setiap tahunnya Kami mempunyai banyak program yang terkait dengan mendatangkan anak-anak sekolah ke museum Ini beberapa kegiatan antara lain lomba-lomba Ada lomba drum band untuk anak-anak tingkat SD Ada lomba lagu-lagu perjuangan Ada lomba macam-macam lomba Yang ini tentunya akan menarik minat anak-anak sekolah Lebih lanjut dijelaskan museum ini memiliki empat ruang diorama Yang menggambarkan sejarah kota Yogyakarta Sejak perang di Ponegoro hingga masa pemerintahan Presiden Soeharto Yang cukup menarik untuk diketahui Jadi apabila Anda berkunjung ke kota Yogyakarta Jangan lewatkan asiknya keliling di Museum Benteng Frederburg Dari Yogyakarta, Bima Rizki melaporkan untuk Kabar Daerah Televisi Edukasi Informasi dalam segmen Kabar Daerah tadi mengakhiri jumpa kita dalam informasi pendidikan kali ini Semoga semua yang kita saksikan dapat bermanfaat Sampai di sini jumpa kita kali ini Selera Satinur Rahmat dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri Tataplah bersama kami di Televisi Edukasi Televisi yang santun dan mencerdaskan Majulah Pendidikan Indonesia dan Majulah Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih